Saya menggabungkan, kita akan mulai berdasarkan arus pengelolaan pergaih. Ini yang dinamakan B2B. Ini agar uang terkanung kursitasnya oleh pemerintah pusat kekwilal gue. Dari es, kotik, jelacak, pecah mata, jelacak utara, jelacak tengah, jelacak selatan, keroyak, besok umum, menangun, tampak, anibara, disini, maus, kaunat, dan juridik, masuk ke DPP. Untuk diumpankan ke mesin skrader, ini namanya mesin skrader, mesin pencacat, dimana ini kapasitas desainnya adalah 200 ton per hari, saat ini kita... Kemudian, kamu akan menangun, DPP, ini salah, nanti akan dipanen, dan kemudian masuk ke mesin, bok, 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 ayam, silahkan. Silahkan, bersantai. Ini adalah produk yang sudah siap panen, setelah 21 hari, kadar air, kemudian, ekskonten, kemudian ukuran, ini sudah di... Dia akan masuk ke mesin pengayaan. Apakah dia menjadi produk, ini, opla, oversense, kita lihat. Apakah hasil cacauan dan pesen skrader ini langsung menjadi produk? Paling biasanya ada produk, ada oposense, ada link. Silahkan. Bapak, sudah disusun,iek. Silahkan, bukan dan kami menyembodakan. Selamat afilai. Adakah itu terud다고 yapakah dosa yang harus berangkat ini? DRight bagaimana anda atau tempat ini? dan disesuaikan ukuran yang diminta jadi ini proses setelah dianggung ke SBI dia akan diumatkan ke feeding system yang dipangun pada saat awal kemudian setelah yang dicatah nanti masuk ke dalam setelah penuh ditutup dengan lembran kemudian nanti di ini ada airasi antara darah kemudian di bawah dirimbe juga ada lobang-lobang nanti untuk turunnya air link nah kita nanti kita montor disini baik untuk temperatur ini temperatur ada disini proses disini dirimbe itu 21 hari 3 kali pindah setiap peminat nanti kita akan cek untuk analisa moisture kadar airnya dan harapannya dari kadar air sampah basah nah itu antara 50 sampai 60 persen kita harapannya setelah 21 hari itu di bawah 25 persen bagaimana setelah 20 setelah di bawah kadar air di bawah 25 persen kita screen kita ajak disini prosesnya nah kita prosesnya ada disini kemudian kita tadi kita bisa mengendalikan dari sini untuk mengetahui apa biberoperasi yang setelah ini memilihkan untuk material berdasarkan ukuran di bawah 2 cm terlalu tidak ingat kemudian di bawah 5 cm adalah produk kemudian di bawah di atas 5 cm adalah overspace yang kemudian dicacat-cacat ke mesin pencacat jadilah produk dan akhirnya dengan proses ini semua itu termanfaatkan dari 160 ton jadi berapa RDR bu ya jadi dari 160 ton itu 40 persen jadi 40 persen sekitar 64 ton bisa jadi ya tergantung materialnya juga kalau pada saat kondisi kering gitu ya nggak hujan itu bisa lebih maksimal bisa sampai 80 ton ya Pak ya setiap hari itu jadi tergantung material sampahnya kalau banyak organiknya cenderung akan banyak terure jadi banyak plastiknya tapi bersama makanan lokasi itu nanti akan protokol nah dari Unilever itu kan memang banyak tetapi kadang-kadang dia terpilah dari sumbernya tadi kan ada bank sampah dia mempunyai nilai ekonomi juga jadi kadang sudah terpilah dulu di sumbernya jadi kadang kejunnya tidak banyak tapi semua sampah tetap bisa menjadi semakin banyak plastiknya produknya akan semakin 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 material plastik itu kan sebenarnya yang mengandung minyak yang mau masuk masuk tapi itu kita ke ruangan sana jatuh oke dari menit kognit ya nanti kita jatah ini kita ambil untuk menurut ini terima kasih Terima kasih.